Ngambil short course di Harvard Itu memang salah satu Impian lah untuk dunia bisnisnya Kapan lagi sekolah di Harvard gitu ya Di Boston kan Revolusi industri saat ini 1800an itu Sampai sekarang itu kenaikannya Sudah 1,5 derajat Kenaikan 1 derajat saja Itu dampaknya luar biasa Dampak yang paling langsung adalah Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan Sehingga banjir dimana-mana Jadi Produksi listrik kita yang di atas atap itu Bisa diekspor ke sistem PLN Sebagai pengurang tagihan kita Alhamdulillah itu Dampaknya sangat terasa Karena sebelum dipasang itu Pengurus masjid itu kalau bayar ke PLN itu Rata-rata antara 15-16 juta rupiah Per bulan Nah nyatanya sekarang setiap bulan Bayarnya itu antara 6-7 juta aja Jauh Setiap pokoknya ada Ada diskusi antara pemimpin dunia Isu lingkungan hidup selalu akan menjadi Menjadi agenda Nah lingkungan hidup dengan EBT ini Energi baru-terbarukan ini Koneksinya kuat Jadi makanya kita Memilih itu sebagai salah satu program Strategis LDI Untuk kontribusi untuk bangsa itu Karena itu Karena ini isu penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Ketemu lagi sama saya Ben Kacavani Di Linestalk Linestalk apa kabar Dan hari ini kehormatan banget Karena tim Linestalk Kedatangan Sekum Atau Sekretaris Umum DPP LDI Sih ada Papa Dodi Taufik Wijaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om sehat om ya Alhamdulillah sehat Lancar barokah Amin Ini kalau sekarang kan Setelah di Bakri Power Terus Pak Dodi Sekarang menjabat Sebagai CFO Finance Director PT Media Telekomunikasi Mandiri Ini ada hubungannya dengan Om Dodi Terus ngambil Untuk Executive Education Program Driving Digital Iya itu salah satunya gitu Saya waktu itu Dapat kesempatan Untuk ngambil Short Course di Harvard Oke Itu memang salah satu Impian lah Untuk dunia bisnisnya Oh kapan lagi sekolah di Harvard Gitu kan Gitu Di Boston kan Wah itu Suatu Iya pengalaman Dan mahal tuh Kalau gak dibayarin kantor Males keluar kantor sendirunya Itu Gimana sendiri dong Mahal banget Itu dibayarin kantor Gitu Kalau boleh tau Pake tau om Reynsi Berapa sih Untuk bisa Whole program Bisa ngambil program edukasi Di Harvard Business School Itu yang Seminggu Kelas seminggu aja Itu puluhan ribu US dollar Gitu Karena dia kan ada Akomodasi disitu Iya Itu short course ya Short course yang dua minggu Ada yang seminggu Ada yang program tiga bulan Oke Itu puluhan ribu Akhirnya ikut di tahun 2018 Alhamdulillah ya bisa Ikut disitu Dan kebetulan Memang Saya mempelajari Transformasi Transformasi digital Gitu kan Jadi ada disrupsi digital Dan lain-lain Dan memang Dunia teknologi ini Ini akan mendisrupsi Bagaimana cara kita Melakukan sesuatu Ilhamnya Ilhamnya dari mana om Saat itu 2018 ya Digital udah Gede Tapi gak sebesar sekarang Startup mulai muncul kan Startup mulai muncul Artinya 2018 Sampai sekarang 2024 Itu akselerasi Digital tuh kayak Cepet banget Cepet ya Tiba-tiba 2000 keatas Udah beda lagi Udah banyak Teknologi-teknologi baru Saat itu ilhamnya apa Om Dodi Kayaknya digitalnya Ya karena kan Biasanya kita baca Trend-trend ya Trend-trend dunia Itu kan kita bisa Akses lah gampang Trend dunia ke depan Apa sih Ya mestinya teknologi Kita lihat negara-negara baju Negara-negara maju itu Yang mengeluarkan Spending biaya R&D nya itu besar Ya beda dengan kita Negara berkembang R&D itu jauh lah ya Meskipun sudah Membentuk lembaga ini Lembaga itu Tapi kita kan Konsumen teknologi Itu Itu bagaimana Ya pengguna Nah bagaimana Teknologi ini akan Mempengaruhi Mendisrupsi semua Kehidupan kita ke depan Gitu Makanya Saya pengen tahu Pengen belajar Apa sih Gitu kan Disrupsi seperti apa Seperti kayak Di dunia telekomunikasi aja Ya telepon Akses internet Itu jauh sekali sekarang Dari sisi speed Ya apalagi Sejak SpaceX Meluncurkan Starlink nya Itu teknologinya Luar biasa Jauh sekali Bukan setabak liling ya Bukan Jadi Starlink ini Perusahaan yang dimiliki Sama Elon Musk ya Kalau boleh Itu adalah perusahaan Yang provide Akses internet Dengan cara yang sangat mudah Dengan bandwidth yang begitu besar Betul Jadi dia Apa namanya Speed nya Atau kualitas Koneksinya Itu seperti Fiber optik Padahal Kalau kita menanam Fiber optik sekarang ini Itu perlu cost yang besar Cost gede Dan effortnya gede Kalau pinggir jalan Harus tukang gali Digali Ditaruh ya kan Ditaruh Ditutup lagi Ngerusak jalan Kalau di laut Harus Di lay down Di laut Itu sementara Laut-laut kita ini Sudah banyak sebenarnya Fiber optik ya Antara pulau Jawa Pulau Sumatera Sumatera Sampai semenanjung Malaysia Pasifik even Sudah banyak itu Dari Asia ke Amerika Itu banyak kabel laut Di bawah itu Nah ini Salah satu sarana Konektivitas ya Melalui internet Dan semakin Requirement Konektivitas itu Semakin tinggi Semakin tinggi Sehingga speednya Juga semakin tinggi Teknologi akan semakin maju Sampai ditemukanlah Fiber optik ya Nah bisa Pokoknya Bagaimana bisa Mengoperasikan Sampai 5G lah Gitu kan Nah Starlink ini Memang mendisrupsi Semua gitu Kalau Dia harus ada Gelar kabel Visi Kemudian nanti Mengkoneksikannya Harus pakai BTS Ya kan Kalau pakai sistem GPRS Atau Atau kita mengakses internet Melalui sistem GPRS Itu kan harus ada Harus ada Transmiternya Harus ada Apa namanya BTS yang dibangun lah Paling tidak ya Gitu Karena dia tidak bisa Menjangkau Sejauh Ya jadi jangan kebayang Instalasinya ini Untuk rumah komplek Bukan Ini untuk perusahaan Pabrik Atau yang berada di remote Jauh gitu ya Nah makanya diluncur Satelit Kenapa dia bisa Meluncurkan Starlink begitu banyak Karena dia pertama Menemukan Peluncuran roket Yang efisien Kalau dulu Sistem dulu itu Meluncurkan roket Sudah selesai Nanti diambil di laut Kalau ini dia bisa Mendarat vertikal Nah itu yang paling efisien Sehingga dia bisa Meluncurkan Ribuan satelit Sekarang sudah 4.000 hampir 5.000 satelit Di atas ini Jadi Kalau pernah nonton Dokumentarnya Apa yang dilakukan Sama Elon Musk Itu Sebenarnya Simple Tapi sama sekali Ada Simple Artinya Kalau tadi Om Roddy cerita Saat roket diluncurkan Ini roketnya Ini sedikit-sedikit aja Kayak gitu 5.000 km Internet kita itu Ada pipa-pipa Ada pipa-pipa kecil Begitu disini pakai Ya kita makin kecil Alirannya Kesana Kayak selang air aja Kayak selang air Kalau pipanya selangsung ke kita Yaudah Kapanpun kita pakai Sama kualitasnya Jadi ya memang Begitulah Itu sedikit aja Tadi itu mengenai Koneksi Nah tadi Balik lagi Pada saat Menyelesaikan Executive Education Program Di Harvard Business School Driving Digital Strategy 2018 Pas lulus Apa yang Pak Dodi Sadar Hal yang baru tahu Mengenai dunia digital Ternyata Opportunity di dunia digital Itu sangat luas Dan besar Nah inilah Kesempatan Untuk para generasi Muda ini Ya untuk Mentep Atau Memanfaatkan ya Opportunity itu Jadi luas banget gitu Banyak banget Jadi kalau yang memang Kebetulan mau cari sekolah Ya bagus lah Kalau misalnya Sekolah IT Atau Itu juga Apa salah satu Apa namanya Peluang Kedepan gitu loh Memang kalau yang suka ya Yang suka IT Semua orang Tapi sekarang Hampir bisa dibilang Singgungannya pasti ada Kalau dulu mungkin Kita gak suka Keduluh IPA IPS Yang gak milih IPS Sipanya berantakan Baratnya gitu Bisa aja gak ya Tapi sekarang gak Semuanya terdistribusi Memang digital Kalau tadi Om Dodi Cepat cerita Mengenai vokasi Gak ngambil IT Kira-kira apa yang Mungkin orang bisa Geluti Untuk mengambil peluang Di industri digital Ya kalau Kalau vokasi Mungkin Saya gak tau ya Kalau di pendidikan Vokasi di dunia digital Itu juga ada ya Kayak ambil program D3 Atau politeknik ya Untuk yang langsung Terapan Nah apalagi yang sekarang Menjadi trend itu Adalah Masalah cyber security Cyber security Cyber security Di dunia IT Karena sebenernya lagi Akan sangat dibutuhkan Betul Sekarang sudah Sekarang sudah Sekarang sudah Itu trend ke depan ya Itu trend ke depan Seperti itu Jadi sebenernya Kalau cyber security Sebenernya gak harus yang Memang kuliah di IT Siapapun bisa mempelajari Sendiri Anak muda aja bisa kok Jadi hacker segala macem Jadi sekarang kayak Kita skillnya itu Seperti hackers Tapi disalurkan ke Yang baik Yang positif Artinya hacker syariah lah Lucu juga Hacker yang lurus gitu Lucu tuh Hacker syariah ya kan Iya Hacker syariah Jadi emang Ya begitu Jadi bagaimana kita Menguji sistem Suatu organisasi Atau perusahaan Ya si hackers ini Akan terus Melakukan penetrasi Istilahnya ya Bagaimana Oh ini bisa memperbaiki Sistem itu Terima amal soleh Perbaiki Jaringan internet Itu Jadi Itu-itu Lapangan kerja yang sangat terbuka Dan itu gak perlu S1 S2 Gitu Karena banyak asosiasi Asosiasi hacker sekarang Asosiasi yang memang White hackers ya Istilahnya ya Gitu Dan memang itu Cyber security Dan itu lagi tren banget Dan bisa juga Di Menciptakan softwarenya Hardwarenya Karena Cyber security Itu bukan hanya masalah Skill ya Tapi ada software Ada hardware Gitu kan Salah satu cyber security Mungkin ya kalau kita Gak tau dimasukin cyber security gak ITE kan salah satu yang Masih dalam lingkup itu lah ya Kita juga Apa yang mungkin bisa Sekarang digital Lebih banyak orang kenal tuh Dengan Komentar netizen Kom Apa namanya Head speech Head speech Dan lain-lain Kita pun juga di LDI Lain juga kita sangat Sangat concern Mengenai hal itu Apa yang mungkin bisa Karakter apa yang orang harus Punya Dalam berdigital Menggunakan teknologi digital Jadi kalau di DPP LDI juga Ada program Terkait Menggunakan internet Secara Apa internet Sopan lah Artinya secara Benar seperti apa Dan di Kita juga sudah ada Semacam arahan Atau petunjuk Ya bagaimana kita Bermedia sosial Karena memang Once Atau Sekalipun Sekali saja kita Menulis komentar Yang sifatnya Head speech Atau Mungkin bisa melanggar hukum Dan lain-lain Itu akan tercatat terus Karena dunia digital itu Rekam atau jejak digital Ini gak Susah terhapus Karena ini kan Apalagi dengan teknologi Misalnya kayak blockchain Apa semua orang itu Semua orang itu Akan merekam itu Gak hanya satu server Dua server Jadi gak bisa dihilangkan Gak ada sentralisasi sekarang Betul Jadi memang Artinya bagaimana kita Dalam ber Dunia digital ya Internet Atau medsos Itu akan terkam terus Gitu Nah makanya Perilaku kita Sebenarnya Perilaku yang Memang Yang supaya Yang berahlakul karimah Seperti itu Termasuk juga di dunia medsos Ya di dunia digital itu Juga harus Berahlakul karimah Karena itu menunjukkan Siapa Siapa kamu Ya Siapa kita Dan itu terekam terus Menjadi jejak Gitu Kedepan Jadi jangan sampai Kepleset lah Kita Apa namanya Bermedsos Yang memang Bisa melanggar hukum Atau nyerempet Nyerempet Melanggar hukum Ya berinternet sehat Gitu loh Dan kita kerjasama juga Dengan kominfo sebenarnya Untuk edukasi itu Gitu kan Iya karena Yang sering terjadi ya Itu dia Yang udah kita Ketik Kadang-kadang Orang Ini mungkin intermezzo aja Buat temen-temen juga Yang seneng dengan Menggunakan sosial media Emang sekarang gampang Kan wajah kita gak perlu muncul kan Iya Banyak akun-akun bodong Yang ibarat itu bukan bodong Cuman satu dua follower gitu Nulis terus habis itu udah Tapi ya Kadang-kadang mengikuti keinginan Untuk menuliskan sesuatu Akan sesuatu Berpendapat sesuatu Bisa menjadi bumerang juga kan Buat kita kan sekarang kan Iya Ya belajarlah menulis yang baik Opini yang baik Karena Negara kita kan Kritik boleh om ya Kritik boleh Tapi sampaikan dengan baik Karena Kita kan Dijamin Menyampaikan pendapat Ya kan Berserikat Berkumpul Menyampaikan pendapat Itu dijamin oleh undang-undang dasar Itu hak dasar manusia Kita sampaikan secara baik Apa opini kita Terkait ini Terkait itu Jangan sampai Ya memang Itu suatu skill juga sih Soft skill Bagaimana beropini dengan baik Itu soft skill Makanya Orang-orang yang sering Berorganisasi Berkomunikasi dengan Orang lain Itu akan terbentuk Soft skill itu Bagaimana menyampaikan pendapat Dengan baik Bagaimana berargumen dengan baik Bagaimana berdebat dengan baik Itu memang harus dilatih Hatiannya nongkrong Ketemu sama orang Karena kalau misalkan Karena anak dulu Jamannya sosmed Dulu Ini yang katakan kita Anak analog lah gitu Kalau kita gak keluar rumah Gak ketemu orang Kita tuh gak ada Kalau sekarang Kita gak ketemu orang Gak ketemu sama temen Ada di grup whatsapp Gak pernah ngomong Ini kita masih bisa bilang Gue geng ini nih Gue geng itu Dulu gak bisa Harus nongkrong Maksudnya adalah Kalau dulu Kita berkata yang kurang baik Kita ngomong yang gak enak Ketemu sama orang Kita dapet respon langsung Bener Wah suka sama lu Wah gue dapet feedback nih Kalau sekarang lu komen Bisa umpet kan Kita gak dapet feedbacknya langsung Itu dia mungkin yang membedakan Iya sekarang Kalau anak-anak muda yang Dia temen-temennya masuk Grup whatsapp Dia gak masuk Itu udah tersinggung Lu kenapa gak masukin gue Padahal ngomongin dia Kalau dulu Ya lu gak pernah nongkrong Kalau dulu gak pernah muncul Ya gak kita ajak gitu Kayak gitu lah Ini kita Agak sedikit Patah sedikit nih Tahun 2018 tuh Di Rakernas ya LDI pernah Dapet pujian waktu itu Dari Pak Presiden ya Mengenai energi terbarukan Pak Dodi dulu di Bakri Yang memang juga banyak Mengerjakan di bidang energi Mulai bersinggungan dengan Energi terbarukan di Indonesia Seperti apa Pak Dodi Ya jadi Waktu itu Rakernas 2018 ya Kita waktu itu Sebenernya Artinya ada program strategis Kontribusi LDI untuk bangsa itu Sudah digodok memang sebelum itu Tapi di Di announce Ya atau diluncurkan itu Pada saat Rakernas 2018 Ada 8 program pengabdian LDI untuk bangsa Salah satunya itu adalah Energi baru terbarukan Kenapa waktu itu kita mengambil itu Karena tema kita adalah Tidak hanya dakwah Apa Bilisan Tapi dakwah bilhal kita Yang kita Dakwah dengan Perbuatan nyata Itu yang memang kita tingkatkan Kita tekankan lah LDI itu Nah salah satunya Dakwah yang sifatnya Kontributif terhadap Masyarakat itu Selain kita juga punya Kayak ekonomi syariah Ya Ya Apa Ketahanan pangan Termasuk pertanian dan lingkungan hidup Yang lingkungan hidup Juga menjadi isu Utama Setiap Pokoknya ada Ada diskusi antara pemimpin dunia Isu lingkungan hidup Selalu akan menjadi Menjadi agenda Nah lingkungan hidup Dengan EBT ini Energi baru terbarukan Ini Koneksinya kuat Koneksinya sangat kuat Karena EBT itu salah satu Inisiatif Ya Untuk menyelamatkan bumi ini Gitu Kenapa Jadi makanya kita Memilih itu sebagai salah satu Program Strategis LDI Ya untuk kontribusi untuk bangsa itu Karena itu Karena ini isu penting Dan ini harus di deliver Tidak hanya Di Ngomong Ngomongkan saja Gitu Didiskusikan Nah bagaimana LDI ini bersama warga LDI seluruhnya Dan masyarakat di sekitarnya Ikut sebenarnya Membantu pemerintah Waktu itu pemerintah itu Ada target Ya untuk Bauran energi itu 23% Di tahun 2025 Ya sementara Per tahun ini saja Atau tahun kemarin Kalau gak salah kemarin Ada di debat cawapres itu Ya kan Didiskusikan juga terkait itu kan Itu capaiannya itu Baru Kalau di Di data itu Baru sekitar 13,9 Dari yang tahun 2023 itu 17,9% Jadi masih jauh Padahal 2025 kan Tahun depan Gitu Akan tercapai gak Gitu Nah itulah Makanya Kita terpanggil Untuk berkontribusi Bagaimana Kita ikut Membantu kebijakan Pemerintah Untuk menerapkan EBT ini Konkretnya apa Yang dari Level terbawah lah Ibarat level Paling dasar lah Di LDI Ya Jadi Sebelumnya memang LDI sudah Seperti Ada di beberapa tempat Kita memasang Unit Pembangkit listrik Mikrohidro Namanya Jadi Ada Ada namanya PLTA Itu yang besar ya Pembangkit listrik Tenaga air Ya Hydro Ada juga yang Mikrohidro Bedaya apa Tom? Ya dari sisi size Aja sebenarnya Dari sisi size Jadi kalau 20 Apa Megawatt ke bawah Itu di Consider itu sebagai Mikrohidro lah Mikrohidro Nah kita bangun Dua waktu itu Dijamus Sebenarnya itu Tujuannya untuk efisiensi Tapi off grid ya Artinya Dia membangun itu Untuk membantu produksi Sehingga menghemat Energi listrik Jadi bayar Listrik koneksi Listrik ke PLN Itu lebih murah lah Tapi dia tidak disambungkan Ke on grid Jadi memang Untuk kebutuhan sendiri Memang di aturannya itu Kalau untuk off grid Istilahnya off grid itu Kita punya pembangkit Sendiri di rumah Tapi tidak dikoneksi Ke PLN Itu off grid Itu bebas Mau pasang berapa aja Terserah Mau beli genset sendiri Di rumah Mau pasang PLTS Sendiri di rumah Tapi tidak disambungkan Ke PLN Intinya itu One sudah disambungkan Ke PLN Atau dijual Ke orang lain Selain kita Itu sudah berhubungan Dengan regulasi Nah itu masalahnya Nah kita mulai Inisiatif waktu itu Kalau tidak salah Pasang di pondok ke diri Itu sebagai Milestone awal Kalau tidak salah Selain mikrohidro tadi Yang sudah duluan ya PLTS Itu kapasitasnya Kalau tidak salah 275 KWP KWP itu satuan Kilowatt peak Kalau di PLTS itu Ada P nya itu ada peak Karena apa Karena matahari itu kan Kadang redup Kadang terang Jadi itu adalah Rata-rata Yang bisa dihasilkan Oleh kapasitas Pembangkit itu 275 KWP Ada pun nanti Kapasitasnya itu Bisa memproduksi listriknya Itu tergantung Mataharinya Apakah hujan Matahari Gitu kan Rata-rata gitu Nah itu juga Sudah merupakan Milestone awal Bagaimana LDI Serius Ya dalam Mengimplementasikan EBT Ya Dan ditaruh di Pondok Pesantren Saat itu sudah bisa Ada yang memang Disupply full dari situ 275 Ya karena Waktu itu Kalau gak salah Sifatnya off-grid Once kemarin itu Mau di on-grid kan Makanya terus dibagi dua Dibagi dua Apa Dibagi dua Sistem akhirnya Yang satu itu Kalau gak salah 250 225 Yang satunya 50 Gitu Karena kalau di on-grid kan Itu harus izin Bilih lagi Pondok Pesantren Minhaji Rosidin Itu sistemnya Lebih kecil Gitu Itu sekitar 13 KWP 13.000 Wattpik Tapi alhamdulillah Itu Apa Dampaknya sangat terasa Karena sebelum Dipasang itu Pengurus masjid itu Kalau bayar Ke PLN itu Rata-rata Rantar 15-16 juta Rupiah Per bulan Karena disitu Ada tiga pompa air Kalau gak salah Terus saya sampaikan Kepada pengurus masjid Kalau bisa Jadwal Pemasangan Pompa airnya Itu dirubah Jadwal Pemasangan pompa air Pas siang Jadi siang itu Begitu ada matahari Dia akan ngambil Dari PLTS Nah sementara Kalau dia kelebihan Itu masuk ke dalam Sistem PLN Nah nyatanya Sekarang setiap bulan Bayarnya itu Antara 6-7 juta Jauh Jauh Sampai sepuluh Kemudian kita pasang lagi Di DPP ini Di kantor kita ini Di kantor Di PLD Itu sama sistemnya Sekitar 13 KWP Mungkin kalau lightingnya Agak kurang Balance ya Mungkin lagi hujan Jadi nyatanya juga disini Ada penghematan Efisiensi Jadi memang tujuan kita Memasang PLTS on grid Itu adalah efisiensi Untuk tagihan listrik Itu intinya Tapi memang Ada regulasinya Jadi kemasang Gak bisa sembarangan Masang Harus Harus izin ke PLN Dan harus mendapatkan Metran Tentu Nah itu Nah memang Sementara ini Memang PLN juga ada Masa peralihan ya Karena Apa Membalans Antara Tugas Pemerintah Dan juga dia Tugas Kementerian BUMN Yang harus mendapatkan Revenue Dan margin gitu loh Jadi Susah tuh Kita Gak mungkin terbendung lah Intinya itu Gak kasih gambaran Boleh gak Pak Rodi Kasih gambaran Buat teman-teman juga nih Hal terburuk apa Yang terjadi Kalau EBT gak pernah menjadi Concern Artinya Ini PR 2025 Gak kuber nih Misalnya Jalan terus Apa namanya Kita tekor terus gitu Itu apa yang terjadi Untuk Indonesia Tapi sebaliknya Kalau kita bisa Melakukan maksimal Apa juga Dampak yang paling baik Buat Kita masyarakat Indonesia Iya Jadi sebenarnya gini ya Kita sebagai negara Berkembang Ya negara yang menuju Negara maju ya Insya Allah nih Tahun 2030 2035 Apalagi 2045 ya Kita ada bonus demografi Generasi penerus Anak-anak muda kita Banyak sekali Kalian-kalian yang Produktif nantinya Di tahun itu kan Akan mengisi Semua nih Ya Karena memang Apa namanya Pembangunan itu Perlu energi Kita jadi dilematis Indonesia kan sebagai Penghasil energi karbon Terbesar lah Termasuk penghasil Batu bara terbesar Sementara Sekarang dunia Trendnya meninggalkan Batu bara Sementara kita harus Mengejar akselerasi Ya kan Pembangunan gitu Apalagi yang kita pakai Kalau pakai EBT Memang sekarang masih mahal Itu kesannya masih mahal Tapi kalau kita tidak Cepat-cepat Beralih ke EBT Ya selain trend Dunia ini menuju ke sana Kita juga nanti Kemungkinan mewariskan Dunia yang Mungkin Polluted Gitu ya Kepada generasi penerus kita Nah ini sebenarnya Dalam rangka Ikhtiar kita Bagaimana Mewariskan bumi Yang lebih baik Untuk generasi penerus kita Kan sekarang udah real juga Masalahnya terasa sama kita Sangat real Jadi Pas covid baru buka Terus abis itu Polusi Jadi memang dampak Dampak dari Perbuatan manusia sendiri Itu sangat Sebenarnya kalau dirasakan Dalam rangka Pertanyaan enggak Tapi sudah terbukti Di data Ya kalau Kita kan sudah Meratifikasi juga Hasil-hasil COP26 di Paris Paris Agreement lah Orang bilangnya itu kan Ya salah satu Komitmen kita yang 23% Bauran energi itu Yang sekarang ini Belum juga terwujud Gitu kan Nah Itu Kenapa Pemimpin dunia Menyalanggarakan itu Karena memang Trend Terutama yang Difokuskan adalah Suhu bumi Suhu bumi rata-rata itu Sekarang menuju ke 2 derajat Kenaikannya 2 derajat Bayangin Sejak Sebelum revolusi industri Suhu bumi itu Cuma naik 0,7 derajat Gitu loh Nah dari Revolusi industri Saunulik 1800an itu Sampai sekarang Itu kenaikannya Sudah 1,5 derajat Itu Luar biasa Nah Kenaikan 1 derajat saja Itu dampaknya Luar biasa Dampak yang paling langsung Adalah mencairnya es Di kutub utara Dan kutub selatan Begitu es mencair Permukaan laut naik Sehingga banjir Dimana-mana Dataran mulai ketutupan Ya banjir dimana-mana Kemudian itu Tidak hanya itu saja Karena sistem Cuaca di dunia ini Unik ya Sehingga Terjadilah Di sisi lain Basah Di sisi lain Kering Silahnya itu Kalau di Pasifik Ada El Nino Ladina Nah kayak kemarin itu Kita mengalami kekeringan Nah kekeringan Akibatnya apa Kemarau panjang Gagal panen Akhirnya bahan pangan menipis Gak hanya bahan pangan Spesies Spesies hewan tertentu Atau tumbuhan tertentu Mati Hilang Ini aja yang sudah didata Ada puluhan spesies yang hilang Karena Cuaca yang ekstrim Nah sekarang ini kita rasakan Cuaca ekstrim sekali Itu sebenarnya akibat dari Pemanasan global itu Panasnya agak kayak Gak masuk akal gitu Gak umum Jakarta aja kemarin katanya Jadi bulan Juni atau Juli itu Adalah suhu terpanas ternyata Di Indonesia Selama sekian ratus tahun Tapi kemarin kita hujan sempet kan Mungkin gak tau di luar Jakarta Jakarta kemarin sempet diguruh hujan All day Dari bangun tidur Sampai itu pagi Langsung keluar Ini belum bucaknya Belum tapi Tapi awan keluar semua om Betul Artinya jelas banget Memang itu udah polluted banget Begitu diguyir Kayak jalanan depan rumah kita deh Abis itu kita siram Dan nanti kalau hujannya udah puncak Ekstrim Hujannya ekstrim Sehingga banjir Di mana-mana Iya makanya Jadi memang Cuaca ini sekarang Menjadi salah satu kendala Akhirnya kalau cuaca begitu kan Akhirnya semua transportasi terganggu Penerbangan terganggu Orang naik motor aja Kalau hujan terganggu Padahal neduh di bawah Jalan layang kan Kayak begitulah Akhirnya Nah itulah yang Bumi yang gak akan kita wariskan Ke gederus kita Nah untuk itu makanya kita berikhtiar Supaya bumi yang sudah Terlanjur rusak ini Tidak semakin rusak Nah makanya kita harus Paling tidak apa yang kita bisa lakukan Untuk menyelamatkan bumi ini Ya dari mulai hal yang kecil-kecil Ya bagaimana kita mengelola sampah Karena sampah ini kan Juga nanti penyebab banjir Bagaimana kita menanam pohon Bagaimana kita memperbaiki Lingkungan sekitar Juga menggunakan EBT itu salah satu ikhtiar Sebenarnya Jadi bukan ikhtiar Satu-satunya Termasuk kita hemat Energi Bukan hanya hemat energi ya Artinya kalau misalnya lampu nih Adik-adik teman-teman Gak dipakai Dimatikan Gitu dimatikan Itu salah satu ikhtiar sebenarnya Kita niati itu ikhtiar Gitu Sehingga ada pahalanya Gitu kan Dan itu juga Mengupakan program kita Jauh-jauh artinya Matiin lampu bukan cuman Ngabis-ngabisin budget buat Ruangan podcast Tapi juga ini bagian dari pahala Kita jaga karena barang-barang Termasuk hemat air Karena resources kita itu kan Air Tanah Apa namanya Udara ya Katanya udara yang bersih Dan lain-lain gitu kan Nah jadi memang kita harus Pinter-pinter Memanfaatkan resources ini Yang kita punya Ya Termasuk energi gitu kan Sama orang tua kan sering dulu Waktu saya kecil Matiin lampu Matiin lampu Kita sebel banget Bawel banget sih gitu ya Sekarang begitu bayar listrik sendiri Iya Berasa Ternyata emang Maka yang listrik Kalau misalkan gak dijaga-jaga Bisa luar biasa Jadi selain kita menghemat Kita niati ini juga ikhtiar kita Untuk menyelamatkan bumi Padahal Simple aja kan Matiin ini Yang gak kepake Matiin lah Gitu kan Udah siang matiin Apalagi sekarang kan udah ada Banyak alat yang bisa matiin Dari hp Yang bisa di set waktu Timer Smart home Smart home gitu kan Itu kan semakin murah Semakin murah gitu Bisa di install Dalam rangka untuk Diniati Untuk ikhtiar menyelamatkan Bumi Untuk kita wariskan Kepada generasi penerus Kalau Indonesia mau belajar Sama negara mana om Yang kira-kira mungkin setahu Yang concern terhadap Ini memang Dan sudah aplikasinya Sudah jelas ya Negara-negara Skandinavia Itu sudah concern banget ya Itu pasti lah Itu karena memang dia High income countries kan Australia juga Concern terhadap lingkungan gitu Australia Meskipun dia banyak Perusahaan tambangnya ya Tapi dia Mengelola tambang itu harus Green Mind managementnya Kemudian Ya beberapa negara Ya terutama Skandinavia lah Yang memang paling concern banget Karena disana itu EBT nya itu Sudah 90% Dia gak ada lagi Membangkit batu bara Dan lain-lain Artinya regulator juga Punya Kontribusi yang harusnya Sangat Dan kita masih Dalam Belum maksimal lo Bisa dibilang? Sangat belum maksimal Karena kita ada target 2060 net zero emission kan Itu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah 2060 tuh Bentar lagi Nah masalahnya memang Masalah kebijakan Dan prakteknya Di lapangan Dan apalagi Apa perusahaan Listrik kita ini Masih monopolistik Jadi memang Mau gak mau Harus deal sama PLN Gitu kan Itu intinya Dan kemudian juga Energi baru terbarukan Yang ada sekarang ini Itu sifatnya masih Intermittent Intermittent tuh artinya Kita gak bisa Mengandalkan sepenuhnya Kayak pembangkit Jadi harus ada Kita harus punya Base powernya Jadi harus punya Pembangkit yang memang Secara terus menerus Bisa mensupply Gitu Nah jadi kalau memang Apa namanya Base powernya Ini kan kita banyakan PLTU Batubara Mungkin nanti Akan beralih Ke gas itu Bukan Bukan EBT Tapi dia lebih bersih Kemudian yang termasuk Energi baru Tapi bukan terbarukan Itu misalnya Pembangkit Tenaga nuklir Yang sudah mulai Diterapkan Kalau di Eropa Di Amerika Sudah banyak Nah itu sebagai Base powernya Tapi itu digunakan Seminimal mungkin Sementara Selama masih ada EBT Yang Apa namanya Yang mensupply Energi Ini gak dipakai nih Gitu Tapi begitu nanti EBT kayak Angin Itu kan Kalau angin juga kan Kadang-kadang Kalau lagi musim Angin Dan kalau di Indonesia Itu hanya titik-titik tertentu Yang bisa Pakai turbin angin Gitu Gak semua Wilayah Indonesia Dan itu juga Sifatnya intermittent Jadi kalau ada angin aja Dia mensupply listrik Kalau gak ada angin Ya sudah Matahari juga Kalau ketutup awan Hujan ya Dia gak bisa supply Nah harus ada base power Nah base power ini Yang harus Termasuk energi baru Terbarukan Gitu Jadi Kalau misalnya Di beberapa negara itu Sudah ada sistem Storage namanya Jadi kalau kita Pas lagi matahari terang Itu kita storage Energi itu disimpan Itunya apa Namanya Baterai alatnya Nah baterai ini Memang menjadi krusial Jadi semakin Kesini nanti Teknologinya Semakin efisien Baterai ini Nah baterai ini Nantinya Kalau di daerah-daerah Desa-desa Remote Ya di perdesaan Di remote area Itu bisa menjadi Apa Supply energy yang Bersih Karena nanti Dia waktu di charge Pake energy baru Terbarukan Ya tinggal dipake Kayak orang Kayak baterai biasa Pake gas aja Gas listrik Apa Gas kompor Jadi kalau Setiap Minggu Mungkin disupply Baterainya Ya begitu abis Pindah ke baterainya Ini diisi lagi Terus Kayak tukar botol Gitu aja Di beberapa daerah Di China itu Sudah mempraktekan itu Untuk yang remote ya Gitu Pake baterai Baterainya Sudah di kontainer Tapi Ya itu tinggal Diangkat Amin Sehat selalu Ben Sama keluarga Amin Amin Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax